Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengantongi sejumlah nama anggota geng Rafael Aluntri Sambodo di Direkturat Jenderal Pajak atau DJP. Terkait dengan penemuan tersebut, dalam waktu dekat KPK bakal melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama itu. Di lansir dari Tribunews.com, pada Rabu 1 Maret 2023, Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK, yakni Pahala Nainggolan, menegaskan dalam memeriksa tentunya harus mengetahui polanya. Akan tetapi, dalam memahami pola tersebut tidaklah mudah. Pasalnya, pihak yang bekerja di sektor keuangan tentunya memahami bagaimana cara mengalirkan dana. Lebih lanjut, Pahala menyatakan geng di DJP tersebut bukanlah seperti komplotan anak sekolah. Namun, berdasarkan informasi yang diterima KPK, sejumlah orang yang ada di Kementerian Keuangan saling berkaitan satu sama lain. Lantaran memiliki riwayat perjalanan karir maupun pendidikan yang beririsan. Lanjut, Pahala menyatakan pola yang hendak disoroti KPK diantaranya bagaimana mereka menggunakan nama orang untuk melakukan transaksi. Seperti yang disebutkan dalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, KPK mengetahui adanya geng tersebut usai melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Aluntri Sambodo. Oh tidak lanjut, ya itu, jam 2019 kita periksa yang bersangkutan 2015-2018. Keluar laporan yang 2019 awal, kita datang ke Irjen, bukannya di Cuek, di Bingung Tuba kali ini. Karena ini cuma angka-angka di setoran tunai, dari siapa ini orang itu kan. Namanya ada, ini orang siapa. Kan harus dicari se-Indonesia, ini apa ini orang gitu ya misalnya. Kalau ini orang, ini setoran tunai, ini teknis banget.